Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini Kembali lagi dari delar Suzuki, roda 4 ya, di kota Denpasar, di jalan Deku Umar Barat Jadi sebenarnya hari ini saya itu mau nge-review Suzuki Espresso Sayangnya Espresso itu dipakai sama salesnya, jadinya fail, yaudah gak apa-apa Tapi memang hari ini sebelumnya si Espresso, saya juga mau buat video mengenai penerus terbaru dari Baleno Hatchback Nah ini kebetulan Baleno Hatchbacknya ada, memang tidak bisa di test drive ya Tapi paling gak kita lihat first impressionnya kayak apa dari Baleno Hatchback nih Karena menurut saya, Baleno Hatchback kali ini yang terbaru ini adalah mengalami lompatan desain yang oke banget Tidak sekaku Baleno Hatchback sebelumnya Nah, seperti apakah penampakan dan impresi, first impression dari Baleno Hatchback ini? Nah, terus stay tune di Dekal 8000, oke? Check this out, let's go! Kauan-kauan, ini dia Baleno Hatchback yang terbaru Warnanya ini bisa nebak gak warna apa? Ada yang bilang silver? Oke, ada yang bilang mirip kayak telur asin? Mirip-mirip Jadi nama aslinya adalah Prime Splendid Silver Ya, kita lihat dulu keliling kayak apa tampilannya Tuh Tuh ya Gimana menurut kawan-kawan? Masih, kawan-kawan pasti ingat kan gimana tampilan dari Baleno Hatchback yang lama Nah, kali ini adalah tampilan terbarunya Tampilan terbarunya Jadi, kawan-kawan bisa nikmatin dulu seperti apa tampilannya Eh, kejatuhan balon Ubahan depan yang paling benar-benar kelihatan adalah dari grillnya Saya gak tau apa nama istilah grillnya ini yang terbaru ini ya Tapi, motifnya itu Ini beda, ini pertama kali saya lihat motif grillnya itu kayak gini Ya Logo Suzuki-nya gede banget disini Terus Nah, untuk lampunya Dia sudah menggunakan LED projector disana Terus lampu scene-nya Masih menggunakan dolam saja Di area-nya kayaknya ada LED nih kayaknya nih ya Terus fog lampnya Fog lampnya juga sudah menggunakan LED fog lampnya nih ya Terus ada pemanis disini Chrome disini Ada pemanis chrome disini Ya Terus disini juga dikasih aksen doff gitu lah Normal ya Ini kalau dari atas ya Kalau dari atas saya lihat tampilannya ini mirip kayak keluarganya Mazda Mazda 2, Mazda 6 gitu ya Mirip Ada kayak topinya gitu disini Mobil ini yang untuk transmisi otomatis Eh, manual dijual seharga 275 juta Ya Nah, ini dia keunggulannya Safety dan security-nya ada ABS, ABD Breaking Assist, BA Airbag, ada 6 Terus Ya itulah, silahkan dibaca sendiri Sebenarnya untuk dari band depannya Bukan band depan ya Band depan belakang juga sama aja Dia menggunakan band dari Goodyear Triple Max 2 Ukuran 195 per 55 ring 16 Depan sudah disc brake Tapi belakang Masih menggunakan drum brake Alias masih terobong Ya Oke Disini juga ada aksen chrome disini Tetep ya mirip kayak yang lama Cuman chrome-nya ini gak langsung kesini Dia cuma kepotong sampai disini aja Gak langsung Masuk seperti itu Apalagi bisa kita lihat Ah, ini lampu sen-nya Lampu sen-nya juga disini Lampu sen-nya kayaknya LED nih ya Disini ya LED disini Terus kita beranjak ke bagian belakang Ini ada spoiler di belakang Dan lampu rem ketiga Plus ada antenanya Kenapa gak sakvin ya Nah ini juga ubahan yang menurut saya yang paling oke juga dari si New Baleno ini adalah Baleno hatchback terbaru ini Lampunya Jadi ada aksen lebih sedikit disini ya Kebagian bagasinya Cuma kalau satu tim segini sekilas melihat kayak Brio ya Brio Tomobilio Yah namanya ya Terus di bawahnya ada sensor Satu, dua, tiga, empat Sensornya Terus disini cuman Terus saatnya Baleno Udah Gitu aja Bentar Coba kita nyalakan lampunya Lampu depannya kayak apa 6% Lampu depan Ini apa belakang Oh Tiga nya lampu di bawah ya Ini lampu remnya berarti di atas Oke oke Ini kawan-kawan bisa lihat langsung Ini interior dari si Baleno hatchback Ya kan kawan bisa lihat Ini dari sisi Nih kita lihat dulu nih Dari door trimnya Door trimnya memang Ini aja sih Soft charge nya yang ini ya Ini yang lain Ini soft charge juga Ini masih hard charge semua ya Disini ada cup holder disini Tempat penyimpanan Terus disini ada untuk Power window Central lock Ya segala macem Untuk mirror juga ada disini Speaker Ada disini satu Oke Sisi kemudian Kamu bisa lihat Modelnya kayak huruf D gitu ya Nih Terus ada logo Suzuki Nih entertainment Ada disini semua Dan disini kalau Perlu untuk ngangkat telpon Segala macem Atau voice comment Bisa lewat sini Ini untuk OMID nya ada disini OMID entertainment nya ada disini Terus disini juga Untuk interiornya Two tone ya Disini Ini hard charge nih Ada soft charge nya gak? Oh gak ada Gak ada Ini hard charge semua Hard charge semua ya Ini ada silver Tapi silver nya itu glossy Disini adanya Ini kayaknya warna biru deh Kayaknya Biru apa hitam itu ya Ya Terus disini motif kayak kulit jeruknya Kita lihat bagasinya Cuman ada ini aja Kecil ya Terus bergerak ke tengah Untuk pengaturan AC nya Semua sudah Bukan digital ya Ya bisa dibilang digital ya Tapi belum touch screen ya Semua masih pakai tombol-tombol Seperti ini Ini sementara ada head up display nya Ntar kita lihat ya Kita liatin Seperti apa tampilannya nanti Oke Terus Disini juga ada Outlet power Power outlet USB disini ada USB untuk charger Disini ada cup holder Nah ini kebetulan yang Transmisi manual Ya Bukannya metik Hand rim disini Terus disini ada Konsul tengah Oke imut banget Mungkin untuk naruh apa ya Handphone juga gak cukup Naruh apa ya Ya uang logam Dan segala macemnya Kayaknya Ya gitu nih Kecil-kecil Oke Terus disini Untuk jog nya juga Kemudian saya Ini ada ubahan juga ya Keren banget Ada beberapa motif disini Disini cuman kain biasa Fabric Ya kan disini ada Two tone nya juga Warna kayak abu-abu Ini disini ada motifnya Disini jog nya Ya terus Udah bucket Kayak model bucket gitu ya Serunya sih Sandaran kepalanya Ini tinggi banget nih Biasanya kan cuman segini tuh Sandaran kepalanya tuh Ini tinggi banget Ya Oke Lampu interior Seperti biasa Ini kita lihat Untuk Oke ada lampunya Keren Sunvisor Ada lampu Di sebelah sini Kita lihat Ada lampu juga Kiri kanan Mantap 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 Coba Kadung kita disini Kita coba Place Mana dia Key FOB Start Switch Ignisence Oh udah Iya aku lupa Nah itu dia muncul Iya Tuh head up display nya Kawan-kawan Keliatan gak Kayaknya sih agak susah Tapi nah itu tuh Ada pintu Ada pintu Menyala itu Low fuel Keliatan gak ya Nah itu tuh Keliatan tuh Ya Low fuel segala macam Head up display nya Keren Keren Jadi mungkin saya harus Agak gini dikit ya Biar keliatan kali ya Ini kalau saya gas Tuh Itu RPM nya Tuh Ada jam nya disana Ada speedometer nya juga Wow Keren Keren Ini tampilan speedometer nya Kawan-kawan bisa lihat disini Tokometer Ada peninjuk suhu disini Ada speedometer Ada fuel meter nya Terus disini ada Average fuel economy nya Terus Sekarang kita coba cari modenya Modenya mana dia Oke Sip 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 Hop Hop Oke Yap Itu Seperti kalian bisa lihat dulu Sekarang kita coba Ini Entertainment ini ya Sebentar Oke Ini homenya Homenya apa Ada apa saja Homenya Kita kecilin Radionya Ini tampilan ada radio Oh ada apple carplay Keren Ada android auto Bluetooth audio Bluetooth phone Ini bisa masuk memory card juga ya USB juga bisa Keren 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 Kita matikan aja dulu ya Biarin aja Sekarang kita coba cek Ke belakang Seperti apa Tampilan bagian belakangnya Let's go Wah Ini juga yang menurut saya Diapresiasi adalah Bukaan untuk pintu belakangnya Biasanya mobil itu Bukaannya Seingat saya Cuma segini Ya kan Cukup masuk Cuma kalau Baleno hatchback ini Dia nyaris 90 derajat Kelihatan gak Ya Jadi kalau masuk tuh Bener-bener enak banget Oke Belakang Hard touch Seperti biasa Ini soft touch Di sini Soft touch Di sini Oh disini glossy ya Warnanya ya Disini glossy Cuma ada tombol Power window Ada bottle holder Di sini Bisa jadi cup holder juga Nah ada speaker Di sini Oke Ini tampilan Jok belakangnya Oke coba kita masuk Kita masuk Kita masuk Iya Tidak begitu susah Ternyata Jadi bunyinya pun Jadi bunyinya pun Dap Gitu ya Tinggi Sesuatu 75 cm Berat 85 kg Ya Empat jari lah ya Headroomnya masih lega Masih ada empat jari Di sini Jadi masih enak banget Terus untuk legroomnya Legroomnya juga masih enak banget Ini jauh banget ya Ini tadi settingan saya Duduk depan nih Jauh banget Keren Keren Terus dari sisi Di sini juga Di belakang ini Eh Ada pengantar AC mini Cuy Pengantar AC mini Di sini Ya Kecil banget Terus di sini juga ada USB charger Ada dua biji Mana dia Iya ada dua biji Type C Oh Satu type C Cuy Satu type C Seperti USB biasa Keren ya Ya Begitulah pokoknya Di sini juga ada tempat Naruh barang kecil Oke Apa kita bisa lihat belakang Di belakang juga Sabuk pengamannya Sudah ada tiga Itu dua tiga Ya Sandaran belakangnya Cuma segini Tidak setinggi yang Bagian depan ya Tengah juga bisa ditarik Imut banget Ini ke anak-anak kayaknya ya Oke kita turnin Karena sebentar kita akan Rebahkan Oke sekarang kita lihat Bagian Bagasinya Kita lihat Let's go Wow Bagasinya Luas banget Bagasinya cuy Ini Satsukade Suzuki Itu ada lampu Bagasinya Keren kan Ini agak tipis sih kayaknya Ininya ya Plastiknya Ya Agak tipisan dikit Kita lihat Apa ada di bagasi ini Harusnya sih Ban serop harusnya Ya ada ban serop ya Ada ban serop Terus ini Apa Ini dongkrak Ini luas banget nih Untuk si bagasinya nih Terus di sini ada Untuk Segitiga Segitiga pengaman Ya segitiga pengamannya Oke Itu aja Yang bisa dilihat Dari Belakang Sekarang kita coba cek Dari si Mesinnya Engine 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 Ya ini ada tampil dari Engine B Si Balino hatchback yang terbaru ini ya Mesin masih 4 silinder Tipe K15B 1462 cc Ya dia bisa memutuhkan tenaga Sebesar 104,6 PS pada 6000 RPM Dan torsinya sebesar 138 Nm Pada 4600 RPM Oke ya Nih silahkan Oh ya Juga saya suka dari Suzuki itu Ini Perdam panasnya Beberapa mobil itu Udah gak pake perdam panas lagi Ya jadi Cuman Kap mesin besi gini aja Udah ke atas Ini walaupun catnya Cuman cat Dasar gitu ya Tapi karena ada ini Jadinya Oke jadinya Ya Oke saya demikian saja dulu Untuk First impression dari Balino hatchback Yang terbaru ini Gimana rakan-rakan Mobil seharga 275 juta Untuk Versi manual Jadi untuk versi Matic nya Lebih mahal lagi 10 juta Totalnya 285 juta Oke Kalau Sudah Ya Kamu udah menonton semuanya Ya Tertarik Atau pengen lihat-lihat aja dulu Silahkan mampir ke Suzuki Sejahtera Indo Bali Trada Di jalan Tekumar Barat ya Nanti cari namanya Mbak Mawar Ya Nanti Nomernya ada di bawah Nanti di kolom deskripsi ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like share Comment dan di subscribe Dekalapan ribu Kita ketemu lagi di video mendatang Terima kasih Have a nice day Bye bye Bven 60 Bven 60 Bven 62 Sub indo by broth3rmax